Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa kebakaran terjadi di gudang BBM dan material milik PT. Waskita Karya di Kabupaten Tegal, Jawa Tenggah. Akibatnya pelaksanaan proyek jalan tol Tegal Pemalang terancam tergagu. Lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang mulai berkobar sejak Sabtu malam. Selain gudang yang dipenuhi material mudah terbakar, kencangnya tiupan angin menjadikan api cepat membesar. Selain gudang dan isinya, sebuah mobil tangki BBM juga ikut di lalap api. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat tumpahan solar yang menyambar diesel saat pekerja memindahkan solar dari mobil tangki. Jadi ada seorang supir memindah bahan bakar solar ke mobil. Sehingga pada saat pemindahan itu menggunakan mesin diesel, tiba-tiba selang diesel itu lepas dari tempatnya sehingga solar yang tadi mau dipindahkan mengalir ke atas dengan deras. Sehingga jatuh di diesel itu menyebabkan ada percikan api.